Jangan lupa di subscribe dan klik tombol lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Frandi Fram asal Lampung Selatan Dan disini saya sedang berada di tempat penampungan yang akan dikelola oleh Frandi Fram tersendiri Disini rencana saya akan membuat pelatihan, kemitraan dan juga penampungan bagi para mitra atau petani-petani yang sudah mempunyai atau memiliki lobster hasil panen tersendiri Disini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri lobster tangkapan alam dan ciri-ciri lobster hasil budidaya Tapi sayangnya saya disini tidak memiliki contoh lobster hasil tangkapan alam yang ada lobster hasil budidaya sendiri Saya selalu bilang harus menggunakan lobster hasil budidaya sendiri untuk dipelihara atau dibudidayakan Dikarenakan lobster hasil budidaya itu adaptasinya lebih cepat dan rentan Tidak gampang ngerti maksudnya sehat, bersih, tidak ada parasit yang menempel Beda halnya dengan lobster hasil tangkapan alam Di dasar perutnya itu ada parasit yang menempel dan adaptasi kurang Bahkan lobster yang tangkapan alam itu kalau dibudidayakan rentan mati Dikarenakan lobster tangkapan alam itu tidak dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan untuk dibudidayakan Contoh seperti lobster yang saya punya ini hasil budidaya Kebanyakan hasil-hasil budidaya itu warnanya lebih cerah Ada corak warnanya tidak seperti lobster yang pada umumnya itu lobster tangkapan alam Yaitu warnanya hitam pekat, coklat pekat, tidak ada corak warna Dan saya akan memberikan contoh lobster hasil budidaya saya sendiri Nah disini ada contoh lobster hasil budidaya Bisa dilihat perut dari sini sampai sini tidak ada seperti lumut atau parasit yang menempel Dan corak warnanya juga kelihatan Ada warna biru, kuning Nah ini contoh lobster betina size empatin Nah bisa dilihat kesehatannya tidak ada kulit melepuh Atau parasit yang menempel Nah beda halnya dengan lobster tangkapan alam Bisa dicek atau saya akan menampilkan gambar hasil lobster tangkapan alam Ini adalah contoh lobster tangkapan alam bisa kita lihat Dari segi warna dan banyak sekali parasit yang menempel Beda sekali dengan hasil budidaya yang kelihatan bersih tanpa parasit Bisa dilihat ini adalah beberapa bagi contoh kolam yang saya punya Maaf sebelumnya kolam terlihat agak kotor ya Dikarenakan saya hanya menggunakan aerator tidak menggunakan filterisasi Disini ada kolam indukan yang sedang mengerami telur Contoh lobster hasil budidaya yang sedang bertelur Bisa lihat telur sehat dan bersih tidak terjangkit parasit Nah mata lobster juga tidak ada stilanya kulit melepuh dan cangkang juga bersih ya Tidak ada yang melepuh Ini adalah contoh telurnya Yuk kita cemplungkan atau kita taruh di kolam pengeraman Bismillahirrahmanirrahim Nah nanti kita lihat atau kita cari contoh Lobster atau bibit yang sudah bertelur Kita akan masuk ke kolam penekasan untuk mencari burayak lobster yang sudah umur cukup besar ya Kalau bisa terlihat nih sebagian pada lari ke sini Nah bisa kita lihat ini contoh bibit lobster sudah masuk satu in ya Sudah banyak ternyata kawan-kawan Bisa dilihat Ini masuk Kategori bibitan super Belum ada satu bulan tapi ukuran sudah satu in ya Sudah masuk Dan bukan hanya ini saja Ternyata masih banyak Bibit Lobsternya Ini contoh hasil budidaya Bibitan bisa dilihat Dari perut bersih Corak warna cerah Gampang terbilang gampang adaptasinya Makanan juga tidak rewel Saya hanya menggunakan makanan alam Yaitu alami Contohnya seperti sayur-sayuran Dan juga cacing Dan juga cacing Tandang keong Sini full aerator ya Jadi kelihatan lobster Lobsternya sehat semua Oh ini ada yang sudah masuk satu setengah in Oh ini habis kurang lebih Habis berganti kulit Habis berganti kulit Itu berganti Cangkang Bersih Dan yang apa namanya Terlihat lembut Ini masih muda ya Kita taruh kembali Disini bisa dilihat kolam Lobsternya Sudah ada banyak Dan ini kolam indukan Belum sempat saya soltir Dikarenakan Belum ada yang membantunya Mitra pada sibuk semua Bukan hanya ini saja Kolam keramik Dan situ juga ada kolam beton Kurang lebih ada 6 kolam ya Yang berukuran 2 x 3 Yang ini Sekitar 3 x 4 meter Mesin-mesin Ada mesin Pendingin Atau pengatur suhu Sudah lengkap Sudah ada 2 Dan di ujung sana Ada kolam Untuk filterisasi ya Maksudnya untuk Pengurasan Atau sirkulasi air Dari air jernih Ke air potor Penampungannya disana semua Di ujung Ini kurang lebih Minggu depan harus Sudah dikuras ya Tentang Ada oil jernih Tentang Jernih Tentang Terima Tiguan Saya ucapkan terima kasih sebelumnya sudah menyaksikan channel youtube saya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe selalu channel Frani Fram agar terus berkembang di channel ini Semoga channel tersebut dapat membantu pelatihan secara individual Yang ingin bertanya bisa langsung komen di komen bawah Nanti akan saya beritahu bagaimana cara berbudidaya lobster air tawar Dan menggunakan lahan minim serta modal yang sangat kecil Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Capit Merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton